Hai guys, it's me Bonifalo, ini dengan saya Bonifalo dari kursus Bahasa Inggris RBA 100. Tadi pagi kita udah belajar tentang cara orang bule meminta nomor HP dalam bahasa Inggris. Dan sekarang saya ingin mengajarkan Anda cara orang bule menjawab pertanyaan tersebut atau menyebut nomor HP mereka dalam bahasa Inggris. Ada banyak cara, dan mari saya akan mengajarkan kalian cara yang paling sederhana yang bisa Anda langsung praktikan sesudah mempelajari video ini. Alright, ayo kita mulai. Okay, Sarah, and your number is? 480. 480. Okay, well I'm going this way, and you're going that way, right? So I'll just grab your number real quick. Kenzie? Yeah. Alright. 480. Alright, 480. Okay, what is it? 781. 781. What's your number? 760-998. 630. Hai guys, welcome. Dan langsung saja mari kita bahas tentang cara menjawab pertanyaan yang ada di depan Anda ini, yaitu what's your phone number, dan juga pertanyaan-pertanyaan yang lain yang meminta nomor HP Anda dalam bahasa Inggris. Alright. Dan langsung saja, tetapi sebelum itu mari kita pelajari cara menyebutkan angka-angka di depan Anda ini. Alasannya adalah bahwa kalau Anda menyebut nomor HP Anda dalam bahasa Inggris, biasanya kita sebutkan secara individual. Dalam arti bahwa kita sebutkan satu angka demi angka. Kita nggak bisa sebutkan kayak 50 atau 500, 1000, nggak bisa kayak gitu. Kita sebutkannya satu angka demi angka. Jadi misalkan seperti ini, kita nggak bisa sebutkan kayak 0,813, nggak. Mereka nggak punya kebiasaan itu. Mereka akan sebutkan angka per angka 0,813, kayak gitu, 8,719. Nah, kayak gitu caranya, alright. Oleh karena itu, penting sekali bagi Anda untuk menguasai cara melakukkan angka-angka di depan Anda ini. Karena alasan yang tadi aku sudah sampaikan bahwa kebiasaan orang Amerika, orang Inggris, dan orang yang berbahasa Inggris adalah mereka menyebutkan angka per angka dalam nomor kartu mereka. Entah kartu HP, atau kartu debit, atau kredit, dan lain-lainnya. Dan langsung saja mari kita bahas atau pelajari bagaimana cara melakukkan angka-angka di depan Anda ini dengan tepat. Pertama, angka yang ini ada dua cara Anda melakukannya, terutama dalam penyebutan angka yang ada di dalam kartu. Kalau di luar dari situ, tidak berlaku. Nah, khusus untuk kartu pertama, angka 0 itu disebutkan dengan 0. Jadi, seolah-olah Anda baca ini ya, 0. Jadi, kayak gitu, ini pakai bunyi Z ya, jadi 0. Tetapi, ada hal lain juga, cara melafalkan 0 dalam bahasa Inggris, terutama dalam penyebutan kartu, itu adalah O. Jadi, seolah-olah Anda baca ini, O. O, cara pelafalkannya sama dengan kata, apa ya, kayak huruf O dalam bahasa Inggris, misalkan huruf O dalam boni, O. Sama sekali, sama persis, alright. Jadi, sama persis. Sekali lagi, jadi ada dua, yaitu 0, bisa juga O. Sekali lagi, 0 and O. Sedangkan yang ini tentunya 1, jadi cara melafalkannya itu kayak gini, 1. Ini adalah 2, jadi cara melafalkannya pakai U yang panjang, 2. Ini adalah 3, alright. Cara melafalkannya ada bunyi T-H, jadi 3, alright. Jadi, kayak gitu, sebentar aku tuliskan supaya teman-teman hebat dalam melafalkannya. 3, 3. Ini adalah 4, pakai O yang panjang, 4, alright. 4, ini 5, alright. 5, cara Anda melafalkannya kayak gini, 5. Ini 6, 6, kayak gini. Atau pakai K-S juga nggak menjadi misalnya, karena pelafalkannya sama. 6, ini adalah 7, 7, kayak gini, ya. Ini sebenarnya adalah bunyi E, 7. Ini adalah 8. Dan ini adalah hal yang paling sering salah dilafalkannya. Banyak orang, termasuk para guru kita, saya melihat, saya dengar mereka melafalkannya kayak gini. 8, kayak gini. Padahal bunyi GH itu mati, nggak boleh dilafalkan. 8, dia hanya kayak gini, ya. Ada yang melafalkannya kayak gini, 8. Padahal ini tidak tepat, alright. Jadi, 8. Jadi, bahkan T-nya ini bisa berubah bunyi, ya. Tergantung dari huruf berikutnya. Bahkan bisa berubah menjadi D yang halus. Atau bahkan tidak dilafalkan sama sekali. Nggak menjadi masalah. Ini adalah 9, alright. Jadi, cara Anda lafalkannya kayak gini. Alright. Jadi, mari kita praktek, ya. Yang ini adalah 0 atau 0, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, alright. Kayak gitu, ya. Dan itu cara Anda melafalkan kira-kira 10 angka di depan Anda. 0 atau 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, alright. Kayak gitu. Dan langsung saja mari kita praktekkan dalam penyebutan nomor HP yang ada di depan Anda ini, alright. Nah, kalau 0, di mana saja Anda bisa lafalkan dengan 0 atau bisa lafalkan dengan O. Jadi, misalkan mau banyak kayak gini juga, Anda mau pakai O aja nggak menjadi masalah. Atau Anda mau pakai 0 aja nggak menjadi masalah. Kalau memang Anda bingung dengan kata O, silahkan pakai 0, alright. Jadi, nggak menjadi masalah kalau Anda pakai salah satunya. Hanya, aku mau beritahu bahwa jangan heran kalau orang bule melafalkan angka 0 ini dengan O. Seperti video yang baru saja Anda tonton tadi. Dan nanti akan ada banyak sesudah ini, ya. Jadi, Anda perlu nonton sampai akhir untuk menguji kemampuan listening skills Anda, alright. Dan langsung saja mari kita praktekkan untuk nomor yang paling pertama ini. Ini adalah nomor WA salah satu admin kami yang mana Anda bisa hubungi untuk mendapatkan promo ataupun untuk meminta mengetahui lebih tentang program di dalam, you know, kursus Basi Inggris RPS 100. Dan langsung saja mari kita pelajari. Cara Anda lafalkan ini bisa O, bisa 0, 8, 1, 3, 8, 7, 1, 9, 8, 9, 6, 8, alright. Sekali lagi, 0, 8, 1, 3, 8, 7, 1, 9, 8, 9, 6, 8. Atau O, 8, 1, 3, 8, 7, 1, 9, 8, 9, 6, 8. Jadi, kita ngomong kalau di Amerika dan juga kita di Indonesia juga sama, kita harus bagi per 4 angka kayak gini atau per 2 angka atau per 3 angka supaya tidak membuat kita bingung. Jangan sampai orang yang dengar Anda itu kayak bingung sekali karena Anda ngomongnya itu tidak pakai jeda. Anda ngomongnya dari awal sampai akhir cepat sekali sampai orang bingung. Apalagi tidak semua orang suka matematika, suka angka-angka kayak gini, ya kan? Jadi, kita harus mengerti hal itu. Bahwa tidak semua orang bisa merekam angka dengan cepat. Oleh karena itu, teman-teman harus saat menyebutkan nomor Anda, Anda sebutkan dengan pelan-pelan, alright. Jangan semacam so-soan supaya cepat-cepat, supaya dianggap lancar, padahal itu akan membingungkan orang yang mendengar, alright. Jadi, itu penting. Nah, berikut kita juga punya yang namanya country code, alright. Artinya kode negara, alright. Dan kode negara kita adalah 6-2. Jadi, kalau misalkan Anda ngomong dengan orang bule dan Anda mau kasih nomor HP Anda ke orang bule, Anda harus sebutkan juga country code kita, baru nomor HP Anda, alright. Jadi, itu penting untuk Anda tahu. Kalau tidak, misalkan kalau Anda kasih ini saja, saya yakin mereka akan susah untuk menghubungi Anda karena mereka butuh yang namanya country code, karena mereka juga punya nomor HP yang memiliki country code tersendiri. Jadi, mereka tidak bisa menghubungi Anda atau Anda pun tidak bisa menghubungi mereka kalau Anda tidak kasih yang namanya country code. Dan langsung saja mari kita praktekan cara sebutkan angka atau nomor HP yang di bawahnya ya, yang ini-ini. Oke, cara mari kita praktekan. 6-2-8-1-3-6-7-3-8-7-1-9-8-9-6-8, alright. Ini 8 ya, bukan 6. Jadi, sekali lagi. 6-2-8-1-3-8-7-1-9-8-9-6-8. Nah, berikut aku mau tunjukkan kalian ini, karena ini sangat penting juga. Ini ada 2 cara pelafalan. Anda bisa menggunakan cara yang kedua atau pertama tidak menjadi masalah. Yang pertama adalah Anda sebutkan satu per satu, alright. Seperti yang tadi awal. Jadi, 0-8-5-6-3-4-4-2-4-6-6-6. Boleh tidak menjadi masalah. Atau pakai O juga tidak menjadi masalah. Seperti 0-8-5-6-3-4-4-2-4-6-6-6, alright. Akan tetapi, ada juga cara lain. Misalkan ini karena dia ada 2, kita bisa bilang double 4, alright. Jadi, kita bisa bilang double 4, kayak gini. Mengapa? Karena ada 2. Ada 2 ya. Sedangkan ini karena ada 3, kita bisa bilang triple 6, alright. Nah, ini berlaku misalkan kalau 8 yang ada 3, maka triple 8. Atau kalau 5 yang ada 3, berarti triple 5. Atau misalkan yang double itu adalah 3, berarti double 3. Kalau yang double itu adalah 1, maka double 1. Itu tidak menjadi masalah. Silahkan Anda milih. Anda mau pakai double atau triple, tidak menjadi masalah. Tetapi, kalau Anda mau sebutkan satu per satu juga, tidak menjadi masalah. Jadi, kalau misalkan Anda pakai double atau triple, maaf banget ya ribut. Jadi, sekali lagi, jika Anda mau pakai double atau triple, ini adalah caranya ya. Jadi, cara Anda lafalkan-nya adalah 0856-344-4. Jadi, tepat pada mau sebutkan angka yang ini, baru kita sebutkan double-nya ya. Double 4, 2, 4, triple 6. Sekali lagi, 0856-344-24-666. Itu penting sekali untuk teman-teman tahu supaya ketika ada orang bule yang ngomong ke Anda kayak pakai double 4, triple 6, itu tidak menjadi masalah bagi Anda. Selanjutnya, untuk yang ini, Anda bisa sebutkan dengan 0823-5050-0550. Tidak menjadi masalah. Atau, Anda bisa pakai 0 semua juga tidak menjadi masalah. 0823-5050-0550. Tidak menjadi masalah. Silahkan Anda pilih salah satunya. Jadi, sekali lagi, 0 Anda bisa sebutkan dengan 0, Anda juga bisa sebutkan dengan O. Sedangkan kalau yang double, itu Anda bisa bilang double. Misalkan double 4 atau kalau yang triple, berarti 3 ya, triple 6. Silahkan Anda pilih dan selengkapnya itu semua sama. Sekali lagi, sebagai review, 8. Itu cara Anda lafalkannya. Bukan 8, bukan 8 juga tetapi 8. Itu perlu Anda ketahui. Dan mana lagi? Selebihnya, saya yakin teman-teman sudah tahu banyak. Dan sesudah ini, kita akan menguji Anda kira-kira kemampuan pemahaman Anda. Nanti ada orang boleh yang sebutkan angkanya. Kira-kira bagaimana kemampuan pemahaman atau listening skills Anda. Kira-kira seberapa banyak Anda menguasai materi hari ini. Dan begitu saja, semoga bermanfaat. Oh iya, untuk teman-teman sekalian, jangan lupa untuk subscribe ke halaman YouTube kita, Kursus Bahasa Inggris RPA 100. Sekali lagi, ini adalah nama kita, Kursus Bahasa Inggris RPA 100. Dan juga jangan lupa untuk like halaman Facebook kita, yaitu Kursus Bahasa Inggris RPA 100. Kita selalu punya nama yang sama, entah di Facebook, di Google, di Youtube, dan di mana saja. Silahkan Anda cari. Dan juga untuk teman-teman sekalian, jangan lupa untuk menghubungi nomor WA salah satu admin kami, yaitu yang ini. Untuk bisa mendapatkan entah kalau Anda mau belajar dan langsung dibimbing oleh para tutor kami, termasuk saya. Silahkan Anda menghubungi nomor WA yang ini, yaitu sekali lagi, bisa pakai Bahasa Inggris ya. Kita latihan Bahasa Inggris Anda, Anda silahkan tulis 0813 8719 8968. Silahkan Anda hubungi, ini adalah WhatsApp number kami, salah satu admin kami. Dan juga untuk teman-teman sekalian, sekali lagi, jangan lupa untuk subscribe dan like halaman Facebook kita untuk mendapatkan video-video menarik ke depannya. Karena setiap hari kita akan selalu publish video-video menarik untuk meningkatkan kemampuan Bahasa Inggris Anda. Dan kita ikhlas untuk hal itu, dan kita berikan semuanya ini dalam hal, maksudnya secara gratis ya. Kita tidak meminta Anda untuk membayar 1 rupiah pun, semuanya di Youtube dan di halaman Facebook kita, bahkan di Instagram kita, semuanya gratis, gratis, dan gratis. Tidak berbayar sama sekali. Silahkan Anda pelajari, dan you know, jika Anda punya pertanyaan, jangan lupa untuk juga komentar. And that's it guys, silahkan lanjutkan video ini. Good luck guys. Okay, so there's four numbers here I'm gonna ask you. The first one, listen carefully. 017 5634 74 Okay, it should look like this. Number two. Okay, it should look like this. Number three. Okay, 017 50050050. Okay, it should look like this. And the last number, 017 2233 5551. Double two, double three, triple five, one. 017 2233 5551. Okay, that one was difficult. It should look like this. Okay, that one was difficult.